Buya Yahya menjawab Yang pertama datang dari Iryawan di Bekasi Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Kadang pada saat studi yang kami geluti Kami dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kami Untuk menghilangkan nyawa binatang untuk sebuah eksperimen Apa itu? Menghilangkan nyawa binatang untuk sebuah eksperimen Eksperimen Bolehkah kami melakukan tindakan seperti pembedahan pada keong Atau tikus atau katak atau hewan lain di dalam kelas Hanya untuk keperluan edukasi Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam dunia medis Jika seorang calon dokter Dia harus mengacak-acak binatang Untuk dipelajari organnya Tujuannya adalah agar mendapatkan ilmu untuk diterapkan di dalam manusia Maka yang seperti itu bukan suatu yang terlarang Dan bukan dolim Karena ada tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan manusia Jadi Membunuh binatang Dengan tujuan untuk pendidikan Yang benar-benar pendidikan Maka itu diperkenankan Untuk dilihat organnya, hatinya, dan sebagainya boleh Dan juga bagi seorang pakar medis Yang namanya bangkai manusia itu terhormat Gak boleh dibikin main-main Di kafan dan dikubur Akan terjadi Kecuali bangkainya orang yang murtad Dia tidak terhormat Orang yang murtad Bangkainya tidak terhormat Dikasihkan anjing pun boleh Tapi orang nasroni Yang ada di kiri kanan kita terhormat Murtad yang tidak terhormat Bangkainya orang nasroni Harus kita kubur dengan baik dan benar Nah bahkan jangankan kok bangkai binatang Bangkai manusia Ilmu urai tubuh Tasri jinai urai tubuh itu anatomi ya Di dalam dunia medis Kalau memang pendidikannya tersebut Untuk menjaga kehidupan Dia sebuah indisiplin ilmu Dalam ilmu kedokteran Mungkin dia harus melewati satu Satu Marhalah Yaitu harus tahu betul tentang organ tubuh manusia Yang tidak cukup dengan gambar-gambar Maka Bangkai manusia tersebut bisa digunakan Untuk menjaga yang hidup Yang gak boleh adalah Ngambil orang dibunuh untuk di Dijadikan eksperimen Bukan Orang meninggal dunia Untuk sebuah program yang besar Tapi tugas Ini hanya orang yang memang Pakarnya Dalam dunia medis Untuk itu Bukan nanti anak SMA cari bangkai Manusia Bukan Bukan Tapi kalau anak SMA Praktik urusan binatang Kelasnya adalah binatang Boleh Tapi kalau manusia Baru diperkenankan Adalah Jika manusianya tersebut Biasanya adalah Gak ada empunya Gak ada ahli warisnya Gak jelas Untuk apa? Untuk tujuan menjaga kehidupan Maka ini ulama mengatakan Diperkenankan Untuk menggunakan Bangkai manusia Untuk belajar Demi menjaga kehidupan manusia Tapi dengan catatan Bukan dibunuh lalu Untuk dipelajari Bukan Ada orang meninggal dunia Baru dilihat Organ tubuhnya Dilihat ini Biar orang tahu betul Nanti bagaimana Menghadapi manusia Yang hidup Yang sesungguhnya Ini ada perkenan Dari para ulama Menjelaskan yang dimiliki Itu karena apa? Menjaga kehidupan itu Itu penting Jadi kuddim Didahulukan menjaga kehidupan Daripada menjaga mayat Yang sudah mati Jadi harus ada ilmunya Tapi ingat Ahlinya memang Bagian bedah apa Dan sebagainya Lalu dia membuka Membedah manusia Untuk dipelajari Dijahit Dan segala macam Itu Adalah diperkenankan Memang kalau dia adalah Pakar medis Tapi tetap ada Rambu-rambunya nanti Secara umum adalah Gambarnya adalah Boleh yang demikian itu Nah ini Untuk sebuah tujuan Untuk menjaga yang hidup Wallahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya